Intro Selamat siang, kembali lagi dengan saya, Deryana Pada kesempatan kali ini, saya berada di lokasi pertandingan Kang Risman Beliau sedang berdari timun Rencananya, saya akan meliput proses dari awal sampai pemanenan nanti sampai selesai Dengan dimasukkan juga akumulasi biaya yang dikeluarkan dan juga hasil nanti yang didapatkan juga Rencananya seperti itu, makanya ikuti terus saya, Deryana Beliau menanam kurang lebih sekitar 4.600 pohon Pohon timun ya maksudnya Saya berada di lokasi Kampung Kera Beres, Desa Pulasari, Kecamatan Kelapan Unggal, Kabupaten Sukabumi Oke, mari kita ke Kang Risman Selamat siang, saya Risman, petani dari Sukabumi Sekarang saya lagi program timun Baru 9 hari setelah tanam Dari persemeyan 4 hari Jir ini kita pasang yang 2 meter aja Jenis bibit timun Biasanya kalau di daerah kami itu memakai bandana Untuk luas lahan yang disini Saya kurang tahu ya, cuman dari ukuran golongan mulsa aja Itu kira-kira 1 golong setengah bisa kurang sedikit lah Penggusan lahan disini saya menghabiskan biaya kira-kira 10 jutaan Untuk biaya pembukaan lahan ini Saya menghabiskan dana 10 jutaan Tapi 10 jutaan ini bisa sampai tahan 2 tahun Dalam artian bukan hanya sekali nanam aja Tapi ini untuk 2 tahun ke depan Dan untuk pohon yang saya tanam ini Sekarang jumlahnya 4.600 4.600 pohon Dari 8 amplop 8 amplop bandana Eh, 8, 6 Pembungkusan lahan dari pengolahan pertama Belum termasuk ke penanaman Kira-kira itu habis 10 jutaan Sekitar 10 jutaannya betul Tapi kalau misalkan sudah kita beli bibit Beli pupuk, beli obat Itu beda lagi, belum termasuk Kira-kira kalau usia Ini kan baru usia 9 harian ya Itu, ini udah habis dana kira-kira 1 jutaan sama pupuk, sama obat Berarti kolasinya dari awal sampai tanaman ini 11 jutaan lah Untuk pengecoran Ini baru dikasih 2 kali pengecoran Dari awal pas tanam itu kira-kira usia 5 hari Kita langsung cor Kemudian kemarin saya habis ngecor Kira-kira umur 8 harian ngecor Sekarang 9 hari Untuk pengobatan Pengobatan ini juga baru 2 kali pengobatan Karena dari yang pertama kita umur sekitar 3 hari setelah tanam Kemudian yang kedua itu 7 hari setelah tanam Berarti ini kesimpulannya baru 2 kali pengecoran sama 2 kali pengobatan Oke terima kasih untuk channel rumah GWF Yang telah memberikan support ataupun informasi kepada seluruh para petani Baik dari harga maupun secara penanaman dan dari berbagai macam lah Pokoknya mah haturnuhun lah KGWF Semoga sukses Doos